Saya sebelum doa mendengar kusidah dari Guru Mulia kita karangan dari Habib Umar tentang kemuliaan Sayyidatuna Fatimahatun Zahra binti Rasul SAW Saya teringat ucapan kalimat tadi bahwa di akhirat nanti saat manusia kumpul di alam maksyar semuanya sedang ketakutan, sedang tegang sedang prihatin kondisi yang luar biasa tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar seluruh penduduk maksyar itu semuanya tidak ada satupun yang tidak dengar baik Nabi, Rasul, Malaikat, Awliya orang-orang mu'min secara umum bahkan orang kafir, orang fasik semua manusia semua hamba Allah yang ada di maksyar saat itu mendengar suara yang jelas yang mengatakan ini ucapan yang terdengar oleh penduduk maksyar itu ucapannya wahai orang yang berkumpul di maksyar pejamkan mata kalian tundukkan kepala kalian saat itu tidak ada satupun yang tidak membejamkan mata mengelirik, maon, boton, 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 boton gak bisa, takut, luar biasa semuanya beja semuanya merem kemudian wanaki, suruh usahku dan tundukkan kepala kalian dan semuanya tidak ada satupun yang berani mengangkat kepala kecuali menunduk jangankan maaf orang kafir, orang fasik Nabi, Rasul saat itu Karena perintah Allah Orang kafir lagi Tidak punya kekuatan musuh yang ada Cuma takut yang luar biasa Saat diperintah untuk mer Saat diperintah untuk nunduk Semuanya merem Kemudian suara ini Melanjutkan dengan kalimat Kenapa kalian disuruh tunduk Kenapa kalian disuruh merem Sesungguhnya Fatimah binti Muhammad Fatimah putra Nabi Muhammad Putri Nabi Muhammad SAW Satu murah Sebentar lagi akan nyebrang Sebagai penghormatan Sebagai ta'zim Karena Siti Fatimah di dunia tidak mau wajahnya Dilihat sembarangan orang Jangankan orang kafir Orang mu'min saja yang bukan muhringnya Tidak pernah lihat wajah Siti Fatimah Karena wanita yang paling punya Rasa malu luar biasa Saat Nabi wafat Menjelang Nabi wafat Itu Siti Fatimah Dikasih isyarat tangan Untuk mendekat telinganya di bisiki Nabi saat itu sudah Di akhir hayat Detik-detik terakhir Sakitnya sudah agak parah Kemudian Siti Fatimah Kemudian Nabi lihat Siti Fatimah sedih Nangis macam itu Dipanggil lagi Suruh mendekat lagi Telinganya di bisiki lagi Di bisiki Setelah di bisiki Kemudian berubah Wajahnya ceria Senyum Hilang sedihnya Langsung tersenyum Langsung bahagia Wajahnya muncul kegembiraan Sampai akhirnya Orang-orang sekitarnya Bingung Tak dinangis Luar biasa Sekarang senyum Bahagia Tidak dikasih tahu Terus gak lama Nabi wafat Nabi meninggal Penasaran Syedna Ali Putra-putranya Siti Fatimah Tanya ya Wahai umiku Wahai istriku Kata Syedna Ali Wahai ibuku Wahai hasan Kata sas-hasan dan hussein Wahai ibuku Tadi Waktu Nabi bisiki Yang pertama Nangis Kencang-kencang Nangis sedih Yang luar biasa Kemudian dibisiki Yang kedua Nangis tersenyum Bahagia Apa sih Yang dibisiki oleh Nabi Sing Nabi Sanjang ni kun nopo Sing pertama Sanjang nopo Sampai jenangan nangis Yang kedua Itu kenapa Sampai Yang tadinya nangis Jadi terserah Baru setelah itu Nabi Siti Fatimah Cerita Kalau tadi Yang pertama Yang menjadikan Aku nangis Nabi ngasih informasi Bahwa beliau Akan pulang Menghadap Allah Akan meninggal Ini aku terakhir Fatimah Perpisahan Kamu yang kuat Aku sudah milih Profi'il a'la Mirih Untuk berdampingan Dengan dat yang maha tinggi Menghadap dat yang maha tinggi Saat ditawari oleh Malekat Israel Kalau mau Sekarang aku cabut Kamu pulang Menghadap Allah Atau Kalau belum Aku akan balik lagi Tidakkan aku cabut Ini kan Nabi ditawari Panca putih Apa Bangkot Ini Mereka Orang di Jemut Bim Ini apa Padahal Kadang-kadang Sing Fasik Sing Masya Allah Mudah-mudahan Huznul Amin Allahumma Mudah-mudahan Dengan lemah lembut Mudah-mudahan Keluar ruh kita Di Disamping kita Sebelum ruh kita Lepas Disyafati oleh Rasulullah Diberi rahmat Dijaga iman Islamnya Dan mudah-mudahan Allah ridha Kita dapat ridha Dari Allah Dan Allah tutup Dalam keadaan Khusnul khatimah Amin Allahumma Amin Ya Rabbal Kata Sayyidah Fatimah Niku Bisikan pertama Nabi Nasi tahu Bahwa akan Pulang Maka aku sedih Ayah yang paling Dicintai Ayah yang paling Dikagumi Yang paling Kasian Yang paling Cinta Sama Putringa Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Nangis sedih Kemudian Kata Sayyidna Ali Dan putra-putra Terus Kok dibisiki Keduanya Senyum Bisiki apa Itu yang kedua Kata Kata Siti Fatimah Rasul Saat Manggil saya Yang kedua kali Saya dibisiki Dengan Informasi Bahwa Jangan khawatir Wahai Fatimah Di antara Keluarga Di antara Seluruh Umatku Sohabat Sahabatku Keluarga Terutama Yang paling Cepat Nyusul Kamu akan Jumpa lagi Dengan aku Adalah Engkau Yang paling Cepat Nyusul Akan ketemu Lagi Di akhir Adalah Engkau Wahai Putri Kepati Maka Siti Fatimah Bunga Seneng 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 Bahagia Karena Tidak lama Tidak lama Pisahnya Akan kumpul Lagi Dengan Ayah Akan kumpul Lagi Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Dan ternyata Betul Apa yang Diucapkan oleh Nabi Setelah Rasul Wafat Keluarga Yang terdekat Yang Nyusul Dulu Menghadap Allah Setelah Nabi Adalah Sayyidatun Nafa Fatimah Siti Fatimah Tuzahara Sebelum Wafat Siti Fatimah Niko Karena Sudah Dibisiki Nabi Paling Cepat Nyusul Setelah Wafat Nabi Siti Fatimah Sedih Murung Bingung Melihat Bentuk Keranda Apa Keranda Katil Zaman BNK Katilnya Kayak Dongwong Pramuka Kelenger Tandu Jadi Gitu Sudah Gak ada Tutupnya Di Panggul Dinasanya Di atas Terbuka Begitu Saja Terbungkus Cuma Kain Kahban Terus Ditaruh Di Apa Namanya Ditandu Siti Fatimah Bingung Sedih Allah Selama Hidupku Tidak ada Yang pernah Lihat Bentuk Lekuk Wajah Lekuk Tubuh Sementara Kalau Dibungkus Kain Kahban Itu kan Berarti Membentuk Siti Fatimah Sedih Allah Nanti Bentuk Lekuk Tubuh Saya Saka Dibawa Orang Banyak Akan Lihat Walaupun Aorot Tidak Terlihat Aorot Tidak Coba Bayangkan Sudah Meninggal Sudah Tidak Ini Wanita Yang Luar Biasa Padahal Sudah Tidak Ada Haram Kalaupun Dilihat Orang Banyak Tidak Tidak Masalah Sudah Lepas Ikatan Karyat Sudah Sudah Meninggal Tapi Ini Jaga Kehormatan Sehingga Musawarah Sama Salah Satu Putranya Atau Ponakannya Seidatuna Aisyah Ponakan Siti Aisyah Yang Perempuan Sapa Itu Salah Satu Namanya Saya Lupa Musawarah Gimana Supaya Kalau Nanti Saya Ninggal Itu Saya Tidak Ada Yang Lihat Bentuk Lekuk Tupuh Saya Sekalipun Rapet Tapi Saya Masih Berat Kalau Saya Diangkat Jenazah Saya Dilihat Orang Banyak Dalam Kain Apa Namanya Di Atas Tandu Bentuk Kain Kavan Yang Terbentuk Akhirnya Muncul Ide Dari Ponakannya Siti Aisyah Ini Dibikin Dari Pelapah Korma Dibikin Semacam Silang 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 Dibentuk Ditunjukkan Sama Siti Fatimah Wahai Putri Rasul Wahai Sayyidat Fatimah Ini Nanti Aku Buatkan Semacam Ini Saat Jenazah Kamu Sudah Siap Diamkat Tertutup Ini Katil Katil Ini 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 Sunnah Sunnah Yang Sunnah Atau Ajaran Yang Baik Yang Diikuti Oleh Orang Orang Mulia Sehingga Walaupun Jenazah Itu Laki Laki Perempuan Sekalipun Tidak Ada Yang Bisa Melihat Bentuk Tubuh Tidak Ada Yang Bisa Komentar Sebab Aurat Harus Dijaga Aurat Artinya Hak Kemuliaan Seorang Mayit Itu Harus Dijaga Mula Ngabun Dan Kadang Kadang Perlu Saya Sampaikan Kalau Ada Jenazah Perempuan Jenazah Perempuan Saat Turun Ke Liang Lahat Haram Hukumnya Laki Laki Yang Bukan Muhrim Mudun Melun Nampani Atau Kalau Tidak Turun Nampani Lihat Lodot Lodot Nang Liang Pada Nyawang Tapi Lagi Dibuka Lagi Mau Ditempelkan Wajahnya Ke Apa Namanya Ke Tanah Itu Sebaiknya Ditutupi Pake Jarid Mulan Kadang Kadang Sudah Ditutupi Kalau Perempuan Jarid Dindemna Sampai Perangkat Sampai Sudah Selesai Yang Turun Di Di Bawah Liang Lahat Yang Sing Nampani Jasad Jasad Jenazah Itu Harus Moh Mereka Mohrim Singora Batal Wudu Onakan Anak Kakak Adik Suami Dipilih Semuanya Yang Mohrim Ngertes Sampai 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 Haram Itu Malunya Jenazah Malunya Luar Biasa Jerit Nangis Kalau tubuhnya Dissentuh Laki-laki Yang Bukan Nangis Jerit Jangan Kan Waktu Turun Waktu Dimandikan Saja Ada Laki-laki Yang Bukan Mohrim Lihat Bagian Malunya Luar Biasa Mulanya Ngadu Jenazah Biasanya Jenazah Lanang Haram Laki-laki Bukan Mohrim Perempuan Lihat Atau Kebalikan Mungkin Jarang Lanang Lanang Jenazah Lanang Wadun Lihat Itu Malunya Luar Biasa Kalau Di dunia Mungkin Hilang Rasa Malunya Gak 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 Giro Dalam Syariat Mungkin Biasa Ketemu Wom 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 Nangis Jerit Kalau Bisa Ngom Mungkin Akan Jerit Tolong Jangan Lihat Tubuh Saya Cukup Maning Ditampani Tubuhnya Wanita Tadi Dengan Laki-laki Yang Bukan Tolong Dingatkan Siapapun Yang Lihat Ada Jenazah Perempuan Saat Mau turun Keliang Lahat Siapapun Temurun Takau Tulik Harusah Kudurusan Ustad Sapa Baik Mengemud Nah Ustad Kayak Dombong Sampai Napa Nek Muhrim Buka Saudara Almarhum Tidak Punya Ikatan Nasab Sama Almarhum Yang Gak Batalkan Mutu Gak Muhrim Ya Muhrim Neku Ada Bukan Muhrim Asab Tidul Singara Batal Muhrim Kakang Paman Yogi Sapa Saja Yang Penting Moh Itu Boleh Syukur Syukur Kalau punya Anak Anak Mas Sendiri Yang Sebagai Penghormatan Terah Pankuat Pankuat Mudu Niku Wong Tuan Yang Terakhir Turun Dipaksakan Biar Merasakan Biar Tahu Biar Tersentuh Artinya Biar Memikirkan Orang Tuh Setiap Saat Butuh Doa Itu Manfaatnya Kalau Anak Biar Merasakan Ini Ini Wajah Orang Tua Kamu Yang Sudah Tinggalkan Kamu Di Alam Kubur Sendirian Butuh Doa Dari Kamu Biar Ada Ikatan Khusus Kenapa Harus Anaknya Abdel Anak 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 Lanang 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 Jadi Biar ada Ikatan Dan ada Perhatian Serta Ta'zim Terhadap Orang Tuanya Di Saat Terakhir Saat Mau Dikubur Subhanallah Itu tadi Siti Fatimah Di alam Mahsar Saja Karena Saking malunya Dengan orang banyak Mau lewatnya Berang sirot Saja Orang yang di Mahsar Semuanya Suruh Nunduk Suruh Tutu Nunduk Merem Merem Dan nunduk Sebab Disebutkan Disufa Inna Fatimata Binta Muhammad Satam Sesukunya Siti Fatimah Putri Rasul Muhammad Sallallahu Akan lewat Nyebrang Sirot Niku Nyebrang Niku Dudu Dewakan Buril Niku Pengikut Pengikut Sejati Sebab Di akhirat Nanti Orang Akan Kelompok Kelompok Nyebrang Sirotnya Zumar Zumar Niku Dengan Kelompok Rombongan Rombongan Ngerti Rombongan Rombongan Mudah 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 Rombongan Siti Fatimah Mudah Rombongan Para Awliya Allah Mudah Rombongan Nabi Muhammad Amin Allahumma Itu Nyebrang Sirot Di belakangnya Zuriahnya Keturunannya Yang Soleh Yang Ikuti Jejaknya Pecinta Pecintanya Wanita Wanita Yang Mengidolakannya Waktu Di dunia Wanita Wanita Yang Mengidolakan Sayyid Datuna Fatimah Tidak Akan Dibiarkan Nyebrang Kecari Bareng Dengan Siti Fatimah Diganding Bareng Nyebrang Amin Allahumma Mudah-mudahan Putri-putri kita Orang tua kita Wanita kita Bersama Barisan Siti Fatimah Amin Allahumma Amin Di Bersama Nah Di Serot Hari Berdiri Capitan Pintu Surga Persis Depan Pintu Subhanallah Di soft Awal Di Soft Soft First uniform Amin Orang Cintai Para Nabi good Soft Awal Barisan utama Karena memang penghuni sorga nanti Setelah melewati sirot Belum masuk pintu, belum dibuka pintu sorga Ini ku baris Garib lebu netok Garib leng lebu Orang dibuka lawangnya suruh yang kan si Nabi buka Enggak dibuka pintu itu sebelum Rasulullah Dan pintu sorga Penjaga sorga Malaikat Ridwaneku Untuk buka pintu sorga Selain yang ngetuk pintu itu Nabi Muhammad Siapapun yang ingin membuka pintu sorga Mengetuk pintu itu tidak diizinkan dibuka Kecuali saat Nabi yang ngetuk pintunya Baru diizinkan oleh Allah Untuk dibu Yang pertama kali masuk adalah Rasulullah Ada Nabi Adam Nabi Nuh, Nabi Idris Nabi Nabi sebelum Nabi Adam Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Rasul Semuanya ada, tidak ada yang diizinkan masuk dulu Yang diizinkan adalah Nabi kita Nabi Muhammad Kemudian Sof awal barisan tadi Orang-orang mulia, orang Nabi dan Rasul Kemudian Orang-orang yang istimewa Yang punya hubungan dengan Rasul Mudah-mudahan kita masuk barisan-barisan awal InsyaAllah Walaupun maaf Walaupun gak yung isin Pantes orang yang sof awal Isin tak isin ya Isin buatan Apaan dablek Isin Gak pantes di sof awal Sof awal ini orang-orang istimewa Kita orang ini masih bulumuran Berlumuran Terus Masih banyak maksiat Masih tinggalkan kewajiban Tapi Allah perintahkan kita Minta Jangan putus asa Semua itu mudah Bagi Allah Subhanahu Makanya kita Minta Kalaupun belum pantes Mudah-mudahan dipantes akan Gusti Allah Nih wis dipantesan Gusti Allah kan beres Kira pantes Dipantes Nah Gusti Allah Jadi dipantes Amin Allah Amin ya Rabban Sof awal Tadi gitu Siti Fatimah Wanita yang paling mulia Yang dijuluki oleh Nabi Sayyidatun Nisa'il Alamin Sayyidatun Nisa'il Pemimpin wanita seluruh alam Tokoh wanita seluruh dunia Bahkan Tokoh pemimpin wanita di surga Ratune wang wadun Nang sur Wadun niku Teng surga Ayune wangine Mutie Apa ini Singapik-apik apa Kinclong Atau Apik-apik niku Ngungkuli bida Bida dari mawan Kayung bayangannya Kayak uswar biasa Ngungkul ngadun Singklebuh surga Niku ayune Wangine Apik-apik Mungkuli bida dari Satu Dibanding 70 70 kali lipat Kecantikannya Kekuatannya Kecerdasannya Ke Apa namanya Semuanya Itu wanita Wanita Surga Wanita dunia Yang masuk surga Niku akan jadi ratunya Para bidadari Kekuatannya Kekuatannya